Halo selamat malam, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudera. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah Bali melakukan jam aturan malam. Seluruh kegiatan warga dibatasi hingga pukul 20 malam. Petugas gabungan termasuk pecalang langsung menyasar ke sejumlah tempat yang menjadi titik aktivitas warga di Denpasar, Bali. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah warga kerap menyerbu tempat makan maupun kafe. Warga pun diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan segera membubarkan diri jika sudah memasuki pukul 10 malam. Pembatasan aturan jam malam ini diberlakukan sejak 24 Desember lalu hingga 2 Januari mendatang. Sebab, Bali menjadi salah satu destinasi bagi warga yang ingin merayakan pergantian tahun. Jika warga tetap menggelar acara di malam hari dan memicu kerumunan, petugas tak segan untuk membuarkan paksa demi mencegah penyebaran COVID-19, khususnya varian baru Omicron. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handikurnia Putra, Raja Walid Televisi. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudera, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!